Halo semuanya, buat kalian yang mau top up di Among Mobile Legends dan game lain yang termurah, aman dan terpercaya Bisa langsung aja guys, cek di lapak huda Untuk linknya ada di deskripsi Yang pastinya ada promo yang banyak banget di website Dan buruan langsung aja cek instagramnya Karena top upnya gampang banget Kalian bisa langsung aja isi ID, server kalian Pilih nominal diamondnya Pilih metode pembayarannya Yang terpercaya dan yang pastinya lengkap banget untuk metode pembayarannya Dan kalian juga gampang banget untuk ngikutin alurnya Jadi buat yang baru pertama kali top up juga bisa ngikutin cara pembayarannya Karena mudah banget Jadi buruan langsung aja guys, cek di lapak huda.com Linknya di deskripsi Halo semuanya-sama tang di Celaga Pemain Dan kali ini gue bakal bahas guys untuk gameplaynya Freya Nah ini tuh fighter Pernah juga keliatan jadi hero yang dipake di god laner Artinya dipercayakan untuk megang duit laning yang paling banyak Tapi gini, Freya itu inti mainnya adalah di pasifnya Karena kalau pasif yang dibawa Bardarania ini kan ini ada nih Ada belak ketupat atau semacam stack di atas Di atas kepala heronya Freya Nah setiap dia gunain skill 2 nya bakal gunain 2 stack ini Dan dia itu meningkatin atau nge-enhance basic attack selanjutnya setiap dia skill 2 per 2 kali Jadi untuk sekali skill 2 itu nge-enhance 2 kali basic attack nya Makanya orang biasa komunya itu skill 2 basic attack 2 kali, skill 2 basic attack 2 kali Tapi ada cara untuk si Freya ini bisa double stone Nah ini double stone lagi sering banget dipake atau 2 kali CC ini lagi banyak banget dipake cara ini Tujuannya untuk bikin musuh kaget dengan pergerakan double stone nya Karena ini double stone nya pergerakannya emang susah banget ditebak Jadinya kita kayak gak bisa expect kayak pergerakan ini tuh bisa Bisa langsung ngeganggu betul Loncatannya itu bisa ngeganggu banget Bahkan bikin musuh yang gak nyangka ya bisa ngeganggu nya sampe double stone nya itu bikin dia malah jadi mati cuy Jadi kombonya itu skill 2 nya dipake sampe fast 3 kali Baru nanti skill 2, skill 1 nya dipake barengan Agar nanti stun nya itu bisa 2 kali Stun dari skill 2 fase ketiga dan stun dari skill 1 Karena gini, stun nya si Freya itu pure cuman dari skill 2 dan skill 1 Itu pun skill 2 nya pas fase ketiga Karena istilahnya sebenernya untuk si Freya ini tidak ada Tidak ada ya, unlimited nya gak ada ya Eh unlimited nya gak ada Tidak ada limited skill lah untuk skill 2 Selama stack nya masih ada itu skill 2 nya bisa di spam Tapi kalau sudah gak ada ya gak bisa Jadi ada 3 fase di skill 2 nya Dia nge-dash, basic attack, basic attack, nge-dash, basic attack, basic attack Nah yang terakhir tuh yang fase terakhir skill 2 nya Dia bakal kayak ngeloncat ngasih CC Nah yang ini nih, ini loncat ngasih CC Tuh kayak begitu Itu skill 2 fase ketiga yang gue jelasin tadi Ini pas skill nya lagi modenya begitu Itu combo dengan skill 1 Double stun Nah untuk inspire Itu adalah spell yang emang enak sekali untuk dipake buat Freya Karena ya Freya ini hero tipe petarung banget Cuman mungkin bukan petarung yang seperti Yuzhong Yang lebih bukan sifatnya bertarung dalam waktu singkat Tapi bertarung dalam jangka waktu lama Makanya kenapa biasa orang-orang yang pake Yuzhong Atau mungkin lapu-lapu Atau mungkin hero-hero fighter petarung yang waktu war nya itu lama Mereka ngandalin war axe Nah gak seperti Freya yang ngandalin item burst damage Plus emang kita cocokin dengan pasifnya dia juga Yang fungsinya buat nge-enhance basic attack selanjutnya Setiap dia penggunaan skill 2 nya Makanya ya build nya itu bisa begini BOD Si Halbert Bersker Fury juga boleh banget Jadi dia fighter yang punya power bahkan sampe late game pun enak banget Bahkan ya Freya Godlane ini ya Kemarin itu sempet gue pake di streaming Itu ketemu Harith dan mampu ngelawan Bisa nge-catch up satu laning dengan Harith Yang dimana kalo dia di Godlane tuh ngeselin juga Karena ulti nya ini guys dia bakal ngebubah jadi Valkyrie Atau mode ulti nya itu beda dengan mode versi biasa Karena kalo dia udah ulti Udah ngeluarin mode Valkyrie nya Dia bakal nge-enhance basic attack nya Dia bakal bikin range basic attack nya menjauh Skill 2 nya juga jadi lebih luas Skill 1 nya juga sama Jadi ini yang ditingkatin dari Freya ya Gak sekedar cuman pencet ulti selesai Tapi ada stage Valkyrie yang akan nyala Nah inilah stage yang kita unggulkan banget untuk Freya Pas dia nyemplung di teamfight Karena pas udah nyala tuh Valkyrie Uh ngamuk ini sih Freya Jadi itu yang harus dipahami ya Yang pertama adalah skill 2 nya ini gak abis-abis Tapi nah fase kedua Sorry fase ketiga dari skill 2 itu Yang kayak gini nih bentuknya nih Itu lu pake dengan skill 1 itu bisa double stone Yang kedua pasif stack nya ini itu konsumsi untuk skill 2 nya Ini abis skill 2 gak bisa dipake Yang ketiga ultimate Dia bakalan bikin nanti si Valkyrie nya nyala aktif Modenya abis itu bikin basic attack nya Range nya jauh Ada skill 2 yang lebih luas Untuk area skill nya Jadi semuanya di enhance atau ditingkatin Mungkin tantangan yang agak susah dari Freya adalah pas timing masuk di war nya Karena kalian kan penggunaan mainnya kan main spell inspire ya Otomatis kan berarti kalau kalian tidak punya perhitungan yang baik untuk masuk war Itu kalian ganteng versi ngasih kill ke musuh Nah karena kan nyemplung kayak gitu tapi skill musuh belum keluar CC nya masih banyak Ya syukur-syukur mungkin kalian bisa ngelawan balik dengan aktifin ulti dan inspire pas Freya nya begitu Coba bayangin kalau gak sempet Jadi ulti nya gak keluar Inspire juga gak sempet Tapi kalian udah dipanis di shutdown dengan burst damage yang kenceng Makanya mungkin tetep timing masuknya Freya juga jadi PR di kedepannya Karena emang mungkin gak segampang fighter lain yang kayak Yuzhong yang punya state immune Seperti pas dia lagi jadi naga Tapi dia bisa main embus begini Manfaatin rumput mungkin split push Atau ngincer hero bike line Atau mungkin ngincer hero yang di depannya Tapi pas di posisi itemnya sudah jadi Nah Freya bisa begitu Karena kalau nyemplung ya nyemplung-nyemplung yang di posisi mungkin ulti Franko masih ada Misalnya ada Franko nih di musuh Wah itu sih definisi ganteng Kalian gak bakal gerak Gak sempet ulti Inspire juga pun gak sempet mati duluan Makanya gue ingatkan sekali guys Untuk apa yang kalian mungkin lakukan dengan Freya ini Ingat ini fighter bukan yang kita tahu Seperti fighter macam Yuzhong lapu-lapu Punya skill state immune Mungkin nyemplungnya gak perlu mikir kayak dia ya Ya kalau dia mungkin mikir mesti Oh tunggu musuhnya dulu lah Atau mungkin kalau levelnya sama Kayak gitu Kalau gak sama baru mati kayak gini Mati itu si Freya Eh mati itu si Pani Oke Ulti skill 2 skill 1 gitu semua Inspire juga Nah untuk emblem kita pake emblem assassin Untuk talentnya kita pake talent keduanya itu weapon master kalau mau Tapi kalau kalian mungkin seringnya demennya master assassin mungkin yang kalau sendirian damage naik boleh juga Or kalian juga bisa pilih misalnya kayak talent ketiganya itu weakness finder boleh juga Tapi ini gue ngandelin quantum charge Untuk talent ketiganya Freya Tujuannya untuk ningkatin movement speednya dia Karena kan kendalanya ini Freya kan kalau dijauhin ya Ujung-ujungnya Selain kita harus mikirin skill musuh Kita juga harus mikirin penggunaan skillnya Freya yang Sebenernya Freya ini ujung-ujungnya dijauhin susah Atau dibikin jarak aja udah susah Nah gimana cara gampang ngejarnya Ya dengan pertama nyalain ulti dulu Yang kedua harus pake talent ini Ya biar ngejangkau gampang Soalnya dapet movement speed Aduh gebuk juga enak Dan penggunaan skill 2 fase ketiga itu ya guys yang gue jelasin dari tadi awal Itu juga penggunaannya sangat Lumayan penting Untuk Freya Karena itu bisa jadi inisiasi dadakan Atau inisiasi kaget untuk ke musuh cuy Itu penting banget Karena mungkin normalnya musuh liat Kalo kita main pake Freya itu kan mungkin skill 1 nya doang Untuk loncat CC kan Tapi kok ini ada skill 2 fase Kayak begini gitu tuh Liat itu Novarianya kaget cuy Novarianya Layla Kaget semua Kayak jangkanya angka gitu ya Tiba-tiba ada loncatan Tapi 2 kali CC pula 2 kali Itu hitung-hitung kalo kalian 2 kali kayak tadi tuh CC nya Dari skill 2 fase ketiga dan skill 1 Itu nge-extend ya combo CC kalian Untuk durasinya Mungkin kalo kalian loncat doang pake skill 1 Gak pake skill 2 cuma 1 detik mungkin Tapi kalo kalian combo dengan skill 2 bisa jadi 1 setengah Atau bahkan 2 detik Kan bikin musuh bete ya Makanya mungkin Kalian banyak yang gak tau Atau yang mungkin udah tau Biar untuk semakin latihan lagi untuk bermain Freya Kurang lebih konsepnya begini Jangan lupa guys untuk di-like, di-share, komen, dan di-subscribe channel Kepermain Dan see you guys on next video Sub indo by broth3rmax